Wahai anak-anakku, carilah ilmu untuk bekal hidupmu agar dirimu berguna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat Yes, hari ini kita akan belajar masih dengan tema kebutuhanku Subtema Ibadah Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu Sika berdoa, tengadakan tangan, tegakkan badan, tundukkan kepala, berdoa dimulai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام تينا وبمحمد النبي ورسول ربي زدني علما وارزقني فهما أمين Selanjutnya kita akan belajar tentang ibadah Ibadah adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kebaikan Ibadah ada dua Ibadah kepada Allah dan ibadah kepada manusia Ibadah kepada manusia Contohnya Ibadah kepada orang tua Berbuat baik kepada orang tua Membantu orang tua Tidak bersikap kasar kepada orang tua Kemudian kepada tetangga Menyapa Salam tersenyum Membantu tetangga yang Kesusahan Kemudian apabila kita berjalan Di tengah jalan ada batu Atau kerikil Kita singkirkan Itu juga termasuk ibadah Dan menimbulkan kebaikan Sehingga bernilai pahala Jadi anak-anak Segala bentuk perbuatan Yang dilakukan anak-anak Yang menimbulkan kebaikan Itu namanya Ibadah Yang kedua Ibadah kepada Allah Sebelum kita melaksanakan Ibadah kepada Allah Hendaknya kita bersuci terlebih dahulu Yaitu dengan cara Berwudu Anak-anak sudah tahu belum Tata cara berwudu Nah Sebelum kita Masuk pada praktek Biar mudah anak-anak menghafalnya Yuk kita tepuk wudu dulu yuk Sudah siap? Tepuk wudu Baca bismillah sambil cuci tangan Kumur-kumur basuh hidung Basuh mukam Cuci tangan sampai siku Kepala dan telinga Terakhir cuci kaki Lalu doa Alhamdulillah Sudah bisa? Ulangi sekali lagi yuk Tepuk wudu Baca bismillah sambil cuci tangan Kumur-kumur basuh hidung basuh mukam Cuci tangan sampai siku Kepala dan telinga Terakhir cuci kaki Lalu doa Alhamdulillah Selanjutnya Kita akan belajar Praktek berwudu Tata cara berwudu Yang pertama Membaca basmalah Dan niat wudu Niat wudu Nawatul wudu Aliraf'il hadasil As'u'wari Farudalillahi ta'alam Yang kedua Membasuh kedua telapak tangan Sampai pergelangan tangan Diikuti selah-selah jemari tangan Sebanyak tiga kali Yang ketiga Berkumur-kumur Dan mengeluarkannya kembali Sebanyak tiga kali Yang keempat Memasukkan air ke dalam hidung Dan mengeluarkannya kembali Sebanyak tiga kali Yang kelima Membasuh wajah Sebanyak tiga kali Yang keenam Membasuh kedua tangan Sampai siku Kanan dan kiri Sebanyak tiga kali Yang ketujuh Mengusap sebagian kepala Dan rambut Sebanyak tiga kali Yang kedelapan Membasuh kedua telinga Sebanyak tiga kali Yang kesembilan Membasuh telapak kaki Sampai di mata kaki Diikuti pada selah-selah jemari kaki Sebanyak tiga kali Yang kesepuluh Membaca doa Sesudah wudu Aishhadu an la ilaha illallah Wahdahu la shariqa lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabina Wa ja'alni minal mutatahhirin Wa ja'alni min ibadika salihin Amin Nah itulah anak-anak Urutan dan tata cara berwudu Selamat belajar bersama dengan ayah dan bunda di rumah Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!